Pada selasa 9 Mei hari ini, ditelantas Polda Bangka Blitung mulai memperlakukan tilang manual di Provinsi Bangka Blitung. Tilang manual berlaku setelah adanya surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Niski Osegit Prabowo. Direktur Lalu Lintas Polda Bangka Blitung melalui Kabang Bin Ops AKBP Sarwo Edy menegaskan, untuk para pelanggar tidak diperkenankan memberikan titipan denda kepada petugas di lapangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Riki Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Riki. Baik, Mei dan Pemirsa Tribunus dimanapun berada bahwa dapat kami sampaikan pada hari ini selasa tanggal 9 Mei 2023, di mana polisi lalu lintas di Direkturat Lantas Polda Bangka Blitung dan jajarannya telah melakukan penindakan lalu lintas berkaitan dengan surat telegram yang disampaikan oleh Kapolri berkaitan dengan tilang manual yang kembali dilakukan di Bangka Blitung, di mana pada hari ini polantas melakukan penilangan di daerah Jalan Selan, Desa Pedindang Kabupaten Bangka Tengah, di mana pada hari ini didapatkan 17 pelanggaran yang merupakan kenderaan roda 2, 7 pelanggaran yang ditilang dari kenderaan roda 4 dan 5 dari roda 6, di mana sejauh ini pihak lantas melalui wadir lantas AKBP Ari Wujiono yang memimpin kegiatan penindakan pada hari ini, menyampaikan bahwa sebelumnya mereka telah melakukan sosialisasi terkait dengan akan berlakunya tilang manual kembali di Provinsi Bangka Blitung selain dari tilang ad-lay atau online yang telah ada di Bangka Blitung. Yang menekankan bahwa tujuan dari tilang manual yang dilakukan oleh jajaran polisi lalu lintas ini untuk meningkatkan kedisiplinan dan menekan angka kecelakaan di Provinsi Bangka Blitung. Seperti itu, Mi. Baik, terima kasih rekan Riki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.